Pemkot Bekasi terus sosialisasi kepada warga membutuhkan yang belum mendapatkan bantuan sosial COVID-19 saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Disebutkan hal itu dilakukan mengingat kerap kali ditemukan bansos yang diberikan Pemkot Bekasi tak tepat sasaran yang kerap dikeluhkan oleh warga. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi melalui media sosial Instagramnya menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan warga agar mendapatkan bansos tersebut. Pertama, daftarkan diri dengan mengisi formulir permintaan bantuan melalui RW atau bisa juga dengan mengisi data di bansos covid19.bekasikota.go.id Akan tetapi sebelum mengajukan, warga harus memastikan apakah sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bansos atau tidak. Kriteria warga penerima bansos adalah 1. Warga berkartu identitas Bekasi atau non-Bekasi yang kehilangan penghasilan karena pandemi COVID-19 2. Termasuk dalam kategori salah satu hal yang di bawah ini Pekerja bidang perdagangan atau jasa, skala usaha mikro atau kecil Pekerja di bidang pertanian, perkabunan dan juga peternakan Pekerja di bidang transportasi, skala usaha mikro dan kecil Pekerja di bidang industri, skala usaha mikro dan kecil Penduduk yang bekerja sebagai pemulung Bisa juga yang mengalami salah satu hal di bawah ini Yang pertama, terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji Dua, tutup usaha atau tidak berjualan Tiga, pendapatan atau omset berkurang drastis karena COVID-19 Janda-janda tua dan juga fakir miskin Setelah mengisi formulir di RW, pihak RW pun akan mengirimkan formulir Anda ke kelurahan Selanjutnya, kelurahan akan mengirimkan data warga kepada dinas sosial untuk diverifikasi Data yang sudah diverifikasi pun akan masuk ke dalam sistem Dan secara otomatis terdaftar dalam antrian Kemudian, bansos itu nantinya akan didistribusikan melalui lurah Satgas Pamur Kelurahan atau RT atau RW kepada penerima bantuan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!